Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kelas 5 apa kabarnya kalian semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu berjumpa kembali di Sentra Imtak Hai sama Bapak Miftaul Huda nah teman-teman pada hari ini kita masih membahas seputar ekosistem baik ekosistem buatan ataupun ekosistem alami nah pada hari ini kita membahas tentang ekosistem tundra dan ekosistem taiga di Sentra Imtak ini Bapak hanya menyampaikan pengantar tentang ekosistem tundra dan ekosistem taiga Hai nah selebihnya teman-teman bisa bertanya di Sentra sains Hai baik teman-teman kita bahas satu persatu nah teman-teman perhatikan gambar yang Bapak tampilkan Hai nah teman-teman inilah gambaran tentang ekosistem tundra nah ekosistem tundra adalah segala komponen yang berada di daerah kutub atau daerah yang memiliki es abadi baik berupa makhluk hidup maupun benda mati yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling terikat nah itulah tentang ekosistem tundra untuk jenis dan macam-macamnya bisa teman-teman bertanya di sentra sains selanjutnya adalah ekosistem taiga teman-teman perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ya nah teman-teman itulah gambaran tentang ekosistem taiga jadi ekosistem taiga adalah segala komponen yang berada di dataran tinggi berada di pas dibawah dari wilayah ekosistem tundra nah itulah ekosistem taiga baik berupa makhluk hidup ataupun benda mati yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling terikat nah kebanyakan di daerah taiga ini adalah hutan konifer atau pohon-pohon yang semacam pohon pinus ya teman-teman nah itulah pengantar tentang ekosistem tundra dan ekosistem taiga di sentra imtak Bapak akan membahas tentang menghadirkan sikap ihsan nah teman-teman ihsan adalah perbuatan yang terbaik dalam hal apa aja tentu saja ihsan ini berkaitan dengan yang pertama adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah menunaikan hak-hak mahluk Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 7 yang artinya dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa dan adalah singgah sananya sebelum itu di atas air agar dia menguji siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya nah ihsan ini berkaitan dengan amalan yang terbaik sebagaimana didalilkan di dalam Quran surah Hud ayat 7 jadi amalan setiap manusia itu berbeda-beda ya walaupun sama pekerjaannya tapi nilainya di mata Allah itu berbeda tergantung seberapa ihsan dia mengerjakannya nah dalam beribadah kepada Allah apa sih yang harus kita hadirkan di dalam bersikap ihsan nah beribadah kepada Allah yang harus kita hadirkan yang pertama adalah musyahadah apa sih musyahadah itu musyahadah adalah merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atau menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa kita menyaksikan dengan menghadirkan betapa banyak keagungan-keagungan Allah yang ada di muka bumi ini bukan melihat secara langsung ya teman-teman tetapi menghadirkan keagungan-keagungan Allah yang ada di muka bumi ini yang kedua adalah murakobah artinya menghadirkan rasa takut bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi Allah melihat setiap apa yang dikerjakan oleh hambanya ketika beribadah apa yang dipikirkan pun Allah dapat mengetahui nah itulah jadi ada dua hal yang harus kita hadirkan ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah musyahadah yang kedua adalah murakobah nah selanjutnya teman-teman berkaitan dengan hak-hak menunaikan hak-hak mahluk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bersikap ihsan atau melakukan keihsanan yang pertama adalah berbuat baik kepada orang tua nah teman-teman kita diharuskan untuk selalu patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua itu selama itu adalah untuk kebaikan kita dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang kedua adalah menyenangkan kerabat dan meninggalkan apa yang membuat susah mereka jadi kita menjaga tali persaudaraan sesama keluarga yang ketiga adalah menjaga harta dan hak anak yatim yang keempat memenuhi kebutuhan sandang dan pangan kaum du'afah yang selanjutnya melengkapi kekurangan ibnu sabil ibnu sabil ini adalah orang yang berjalan berjalanan jauh menuntut ilmu yang berikutnya adalah memberikan makanan hewan bila lapar nah teman-teman jika teman-teman memelihara hewan atau binatang peliharaan maka jangan sampai menelantarkan hewan-hewan itu kita harus memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh hewan-hewan itu termasuk makanannya nah yang terakhir adalah berbuat profesional dalam bekerja nah teman-teman tentang profesional ini adalah kita mengerjakan dengan sepenuh hati terhadap apa yang menjadi tugas kita apapun yang kita kerjakan kerjakanlah dengan sepenuh hati dan lakukan dengan yang terbaik yang kita miliki nah itulah tentang perbuatan ihsan menunaikan hak-hak makhluk nah berikutnya teman-teman kita belajar tentang nama-nama Allah menambah pengetahuan kita tentang nama-nama Allah atau asma'ul husna yang pertama adalah al-ahad artinya Allah itu maha esa Allah tidak berjumlah dan tidak berkurang ya Allah itu esa, Allah itu satu nah teman-teman berkaitan dengan keesaan Allah kita harus berpegang teguh dengan pendirian kita tentang agama Islam ini adalah agama yang hak yakni Tuhan kita hanya satu Tuhan kita esa tidak beranak dan juga tidak diperanakkan jadi kita harus berpegang teguh terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nantinya kita masuk ke dalam yang kedua yakni aswamat artinya tempat bergantung Allah itu tempat meminta yang maha dibutuhkan jadi Allah ini harus kita yakinin bahwasannya apapun yang kita inginkan kita memintakan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah lah satu-satunya tempat kita menggantungkan harapan dan keinginan yang ketiga adalah Al-Qadir artinya Allah maha kuasa nah berkaitan dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman apapun yang ingin dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi ya teman-teman berkaitan dengan keadaan seperti sekarang ini adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita harus yakin bahwasannya apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik jika itu adalah musibah bagi kita maka kita harus mengambil hikmahnya mungkin dibalik musibah itu Allah ingin meningkatkan derajat kita nah itulah teman-teman tiga nama Allah yang kita pelajarin di hari ini berikutnya kita menambah kuasa kata bahasa Arab kita lagi ya yang pertama an-nun artinya paus an-nun paus an-nun paus ikutnya as-salju artinya salju as-salju artinya salju as-salju salju al-wadzu artinya angsah al-wadzu angsah al-wadzu angsah al-di'buh al-di'buh artinya serigala al-di'buh artinya serigala al-di'buh serigala al-di'buh khoroja artinya masuk khoroja artinya masuk al-di'buh artinya angin al-di'buh al-ghozalu artinya rusak al-ghozalu rusak al-ghozalu rusak al-ma'u artinya air al-ma'u air al-ma'u air as-sahabu artinya awan as-sahabu awan as-sahabu awan dahola artinya masuk dahola masuk dahola eh masuk dahola artinya keluar dahola artinya keluar dahola artinya keluar nah teman-teman itulah kosa kata bahasa Arab kita hari ini silahkan teman-teman membaca dan menghafalkannya dari kosa kata-kosa kata bahasa Arab kita ini teman-teman demikianlah pembelajaran kita hari ini semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dan hikmah dari pembelajaran kita hari ini terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran hari ini bapak akhiri pertemuan ini dengan hamdallah alhamdulillahirrabbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh